Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat pistapa atau pizza tahu pangsit Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan secukupnya daun bawang, lalu potong kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, lalu potong tipis-tipis Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 9 buah tahu, disini aku pakai ukuran yang kecil Nah, lalu kita haluskan seperti ini Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah halus seperti ini, kemudian tambahkan setengah sendok makan masako ayam Seperamat sendok makan garam Seperamat sendok makan lada bubuk 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan atau cincang 1 butir telur ayam Dan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung tapioca Kemudian aduk kembali ya sampai tercampur Nah, aku aduk menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur ya teman-teman Dan kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit Lalu potong menjadi dua bagian sama rata membentuk segitiga Nah, hasilnya seperti ini ya Kemudian ambil satu lembar kulit pangsit lalu masukkan kurang lebih satu sendok makan adonan tahu Nah, lalu kita ratakan di atas kulit pangsit seperti ini Nah, kalau adonan tahunya sudah rata, kemudian tambahkan sosis di atasnya Dan sambil ditekan-tekan ya, supaya nanti saat digoreng tidak lepas Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Saya ulangi lagi supaya lebih jelas Ambil kurang lebih satu sendok makan adonan tahu Lalu kita ratakan di atas kulit pangsit seperti ini Nah, setelah itu tambahkan topping sosis di atasnya dan sambil ditekan-tekan ya Nah, caranya gampang banget kan? Nah, ini dia pizza tahu pangsitnya sudah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Nah, ini dia pizza tahu pangsitnya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Dan untuk teksturnya kenyal dan garing Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis ya Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi, rekomendasi banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!